Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai lah kepada sehat yang berbahagia Dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian dan pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia Yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencedaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Indonesia, perdamaian abadi dan keadilan sosial Maka disusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Ih, mau apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pemunggukan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia Dengan selama sentosan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk sesuatu pemerintahan negara Indonesia Yang melindungi segera bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Pendamaian abadi dan keadilan sosial Maka disusulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia Yang terbentuk dalam suatu sesunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia dan kerakyatannya dipimpin oleh Ih ya Allah Maha Esa Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Berlukan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu Ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentosa Mengantarkan rakyat Indonesia Kedepan tim Tunggerbang Kemerdekaan Negara Indonesia Yang merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan makmur Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini Kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Kepuluhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebenyaksanaan Dalam bermusyawaratan berbagai Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Bahwa sebetulnya kemerdekaan itu Dial hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan Free kemanusiaan dan free keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentosa Mengantarkan rakyat Indonesia Kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka Bersatu Pendaulat Adil dan makmur Atas berkat rahmat Allah yang memahkuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini Kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia Yang menginumis kena bangsa Indonesia Dan seluruh tempat darah Indonesia Dan untuk membajukan kesejahteraan umum Mencetaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketutupan dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Kedamaian abadi Dan keadilan sosial Maka disusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedelakan rakyat Dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kereketan yang dipimpin oleh Kemerintahan dalam kemerdekaan peropilan Serta dengan mewujudkan Suatu kemerdekaan masyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu Gialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan Peri kemanusiaan dan peri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada Saat yang berbahagia Dengan selamat setosa Menghantarkan rakyat Indonesia Kedepan pintu gerbang Kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka Bersatu Berdaulat adil dan makmur Atas berkat rahmat Allah Yang maha puasa Dan dengan didorong oleh Keringenanggur Supaya berkidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia Menyatakan dengan ini Kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia Yang melindungi sengenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan Kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan dimaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Maka disusulah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang Undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu Susunan negara Republik Indonesia Yang berkandala tanah Dengan berdasarkan kemerdekaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu Ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka Penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan Karena tidak sesuai Dengan peli kemanusiaan Dan peli keadilan Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia Tak sampai lah Kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentosa Mengantarkan rakyat Indonesia Kedepan pintu gerbang Kemerdekaan negara Indonesia Yang berdeka Bersatu Berdaulat adil dan makmur Atas berkata Hanat Allah yang mengakuasa Dan dengan didorongkan oleh Keinginan luhur Supaya berhidupan Kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia Menyatakan dengan ini Kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk Suatu pemerintahan Negara Indonesia Yang melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah darah Indonesia Dan untuk membajukan Kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan Ketetiban dunia Yang berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Maka disusunan Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia Yang terbentuk Dalam suatu Sesunan negara Republik Indonesia Yang berkedawatan rakyat Dengan berdasarkan Kepada Ketuhanan yang maha esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah kejaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan memujukkan Suatu padan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu Yalah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka perjajahan Dan dunia Harus dihapuskan Karena tidak sesuai Dengan prik manusiaan Dan prik keadilan Dan perjuangan Pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampai Pada saat yang berbahagia Dengan selamat sentosa Mengantarkan rakyat Indonesia Kedepan Di tugurba Keperdekaan negara Indonesia Yang merdeka Bersatu Berdawal Adil dan makmur Atas bakat rahmat Allah Yang memakkuasa Dan dengan didorongkan Oleh keinginan luhur Supaya berhidupan Kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia Menyatakan dengan ini Kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk Suatu pemerintah Negara Indonesia Yang melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah daerah Indonesia Dan untuk memajukan Kesediaan terang umum Mencerahkan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan Ketertiban dunia Yang berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu Undang-undang Dasar negara Negara Indonesia Yang terbentuk Dalam suatu Sesunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan Rakyat dengan Berdasar kepada Keputuhanan yang Maha Esa Kemerusian yang adil Dan beradab Kersatuan Indonesia Dan berakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Penyiasanaan Dalam permusyawaratan Perwakilan Serta dengan Memujudkan suatu Kehadiran sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya Kemerdekan itu Ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan Di atas dunia Harus dihapuskan Karena tidak sesuai Dengan Kekmanusiaan Dan keadilan Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia Telah sampailah Kepada saat yang berbahagia Dengan selama Sentosa Mengantarkan Rakyat Indonesia Kedepan itu Berbang Kemerdekaan Negara Indonesia Yang merdeka Kesatunya Perdauran Adil dan makhluk Atas Berkat Rahmat Allah Yang berkuasa Dan dengan Didorongkan oleh Keinginan Rumur Supaya berkehidupan Kepengsaan yang Bagus Maka rakyat Indonesia Menyatakan dengan ini Kemerdekaan Kemudian daripada itu Untuk membentuk Suatu kemerintahan Negara Indonesia Yang melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh Tempah darah Indonesia Dan untuk Memajukan kesejahtera Mencedaskan Kehidupan bangsa Dan itu Melaksanakan Kepertiban ini Yang berdasarkan Kedamaian abadi Kemerdekaan Kedamaian abadi Dan keadilan sosial Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia Itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia Yang terbentuk Dalam suatu Susunan negara Republik Indonesia Yang berkeraulatan rakyat Dengan berdasar Kepada Ketuhanan yang Mahaisa Kehidupan Dan berada Persatuan Indonesia Dan keadilan Dan perwakilan Kerajaan Dan Persatuan Indonesia Dan kerakyatan Yang dipimpin oleh Kebijaksanaan Serta Berwujud Dan kerakyatan Yang dipimpin oleh Kebijaksanaan Dalam kemasyawaratan Perwakilan Serta dengan Kewujudkan suatu Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Membukan Bahwa Sungguhnya Kemerdekaan itu Dialah hak Segala bangsa Dan oleh Sebab itu Maka Penjajahan Di atas dunia Harus dihapuskan Karena tidak Sesuai dengan Peri kemanusiaan Dan Peri keadilan Dan perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia Telah sampailah Kepada saat Yang berbahagia Dengan selamat Sentosa Mengantarkan Rakyat Indonesia Kedepan pintu Gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia Yang merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan Makhluk Atas berkat Atas berkat Rahmat Allah Yang maha Kuasa Dan dengan Didorongkan oleh Keinginan Luhur Supaya Berkehidupan Kebangsaan Yang bebas Maka Rakyat Indonesia Menyatakan Dengan ini Kemerdekaannya Kemudian Daripada itu Untuk membentuk Suatu pemerintahan Negara Indonesia Yang Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah Darah Indonesia Dan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan Kedamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Maka Disusunlah Kemerdekaan Kebangsa Indonesia Itu Dalam Suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia Yang Terbentuk Dalam Suatu Susunan Negara Republik Indonesia Yang Berkedaulatan Rakyat Dengan Berdasar Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Persatuan Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Serta Dengan Memujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Undang Undang Dasar Negara Ketumuling Indonesia Tahun 1945 Pemukaan Bahwa Sesungguhnya Kemerdekaan Itu Ialah Segala Bangsa Dan Oleh sebab Itu Maka Penjanjian Di atas Dunia Harus Diahuskan Karena Kita Sesuai Dengan Pre- Kemanusiaan Dan Pre- Keadilan Dan Pendolongan Pergerakan Indonesia Teras Sempera Kesehatan Berbahagia Dengan Selamat Sentosa Mengantarkan Rakyat Indonesia Kedepang Kedepang Kemerdekaan Indonesia Yang Merdeka Bersatu Pertolak Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dan Dengan Didorongkan Oleh Keinginan Luh Supaya Berhidupan Paksa Yang Bebas Maka Rakyat Indonesia Menyatakan Dengan Ini Kemerdekaannya Kemudian Daripada Itu Untuk Membentuk Suatu Pemerintah Negara Indonesia Yang Berhidupan Sengenap Bangsa Indonesia Dan Untuk Membentukkan Kesejahteraan Umum Mencetaskan Kehidupan Bangsa Dan Ikut Kesehatan Kedepang Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Apadi Dan Kedepang Sosial Maka Sesuatu Kemerdekaan Bangsa Indonesia Itu Dalam Suatu Undang Dasar Negara Indonesia Yang Terbentuk Dalam Suatu Dan Rakyat Dengan Berdasarkan Kepada Ketuanan Yang Maha Esa Manusia Yang Alir Dan Berhadap Persatuan Indonesia Dan Kerakyatan Dan Kepin Or Hikmat Kejaksanaan Dalam Persyaratan Perwakilan Serta Dengan Memujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia